Intro Assalamualaikum Besti Jadi kali ini aku mau empty's haul Aku bakal kasih liat ke kalian semua Produk skincare, bodycare Yang udah aku pakai sampe habis Di tahun kemarin Ya jadi ini dia produk-produknya Sebenernya lebih banyak dari ini Tapi udah pada dibuangin By the way jenis kulit aku itu oily acne prone Video ini gak ada unsur endorse atau sponsor dari pihak manapun ya By the way maaf ya Kalau aku upload videonya agak telat Tadaaa banyak banget Aku bakal sekalian review sedikit tentang produknya ya Yang pertama kita ke Miselar water atau first cleansernya dulu Pertama ada yang Nivea Pearl White Aku suka karena dia gak bikin kulit kita Jadi kusam terus gak bikin kesat ataupun kering juga Makanya aku bucin banget sampe udah ngabisin berbotol-botol Dia pH balance, non-alkohol dan non-fragrance juga Minusnya dia gak bisa remove makeup waterproof Kayak mascara misalnya Lanjut ada Senka All Clear Water yang Vibrant White Aku juga suka sama yang satu ini Karena gak bikin kusam, gak bikin kering ataupun kesat No-alkohol, no-fragrance Bisa remove makeup waterproof tapi harus di swipe berkali-kali gitu Lanjut ini ada Ponce Micellar Water yang milk No-alkohol tapi masih ada fragrance Gak bikin kering tapi kalau di mata agak perih jadi harus hati-hati Next Garnier Micellar Water yang pink Ini tuh kayak Micellar Water sejuta umat gak sih? Cocok untuk semua jenis kulit bahkan yang sensitif No-alkohol, no-fragrance, minimal ingredients Tapi dia agak kesat gitu dan gak bisa remove makeup waterproof Next Garnier yang warna biru untuk kulit oily dan acne prone No-fragrance tapi masih ada alkohol Di aku sih dia agak kesat gitu ya Dan gak bisa remove makeup waterproof Next Garnier Oil Infused Cleansing Water Bisa untuk semua jenis kulit Bisa remove makeup waterproof Pokoknya bener-bener gak bersihin banget Next ada Emina Bright Stuff Dia bisa remove makeup waterproof Tapi agak effort Gak bikin kulit kusam dan gak bikin kering juga Next ke Facial Wash Sebenernya lebih banyak dari ini Pertama ada Scarlet Whitening Dia bikin cerah, bikin bersih Masih ada SLS-nya tapi gak bikin kering Next Senka Perfect Whip Agni Care Oke banget buat yang lagi breakout Jerawatan parah, merah-merah gitu Aku rekomendasiin ini banget Dan fix, aku bakal repurchase sih Next ada Sari Ayu Dia bisa bantu ngurangin beruntusan Calming jerawat juga Finish-nya matte tapi gak bikin kering Dan yang paling penting harganya juga murah Jadi buat kalian yang masih anak sekolahan Bisa banget cobain ini Next Agnes Creamy Wash Ini juga bagus untuk beruntusan Bikin kulit jadi lebih cerah, bersih Cuman di aku agak kering aja sih Baunya enak kayak bau jeruk nipis gitu Selanjutnya kita ke toner Lumayan banyak ya Kalau toner emang rada boros ya beb Pertama ada Sambai Mi Galactomyces Vitamin C Ini tuh bikin cerah Ngurangin belang Dan bikin kulit lebih glowing Tapi di kulit aku yang oily Dia agak greasy gitu Lanjut Sambai Mi Red Tea Tree Ini bagus buat yang kulitnya sensitif Bisa bantu ngurangin jerawat Calming kulit banget pokoknya Tapi prosesnya agak lama sih di aku Kalau belum nemu skincare yang cocok Kalian bisa cobain ini My Favorite Sambai Mi AHBHA Ini Mild Expo Toner Yang bisa dipakai setiap hari Dia bisa ngalusin tekstur kulit Ngurangin jerawat Beruntusan Mudarin bekas jerawat Dan ngurangin komedo putih yang kasar gitu Rutin pakai ini selama sebulan Aku yakin kulit kalian bakal mulus bersih Next and Pure Centella Asiatica Ini tuh basic toner favorit aku Bisa calming jerawat, beruntusan, dan kemerahan di kulit Bikin cerah Bisa ngelembapin kulit Dia juga bisa bantu memperbaiki skin barrier Di dalamnya tuh kayak ada daun-daun gitu Dia juga non-alkohol Pokoknya ingredientsnya bagus-bagus Kayaknya aku bakal repurchase lagi sih Next Viva Face Tonic Green Tea Sebenernya ini tuh bagus buat jerawat dan beruntusan Cuma agak bikin kering Biasanya aku pakai buat dikompresin di jerawat atau beruntusan gitu By the way dia non-alkohol ya Next Skin House Glow Brightening Ini tuh basic toner yang bisa bantu buat cerahin kulit Tapi menurut aku untuk ngelembapinnya masih kurang Ingredientsnya nggak macem-macem Bisa untuk semua jenis kulit Bahkan yang kulitnya sensitif Next Ever White Essence Toner Ini packaging lamanya Dia bisa ngebersihin kulit Mencerahkan, bikin lembab Pokoknya enak banget Dia tuh masih ada alkoholnya Tapi nggak bikin kering sama sekali Karena ada kolagen dan lain-lainnya juga Next Spons 3 in 1 Perfect Potion Essence Dia lumayan bikin cerah dan bisa ngelembapin kulit banget Minusnya masih ada fragrance Dan fragrance-nya juga lumayan kenceng Kecium banget gitu Next Amina Bright Stuff Ini packaging lama Menurut aku ini salah satu best toner yang bagus untuk mencerahkan Ingredientsnya nggak macem-macem Dan bisa dipakai mulai dari usia 12-13 tahun Dan harganya juga affordable banget Lanjut ke serum Ternyata lumayan banyak juga serum yang udah aku habisin tahun kemarin Pertama Sambaimi AHBHA Ini tuh termasuk serum yang cepet banget aku habisin Karena aku bener-bener ngerasa nyaman pakenya Bisa bantu calming jerawat dan kemerahan Terus bikin kulit jadi lebih halus juga Teksturnya agak cair Nyaman banget dipakai Dia kasih finish glowing healthy skin Pokoknya aku suka banget Next Sambaimi Red Tea Tree Ini 11-12 sama tonernya Cuman dia lebih cepet gitu loh efeknya Lebih cepet buat calming kemerahan di kulit kalian Pokoknya bener-bener ngebalikin kulit kalian jadi normal lagi Teksturnya juga ringan, cepat meresap dan nggak bikin berminyak Next ada Lovilla Ini favorit aku juga Dia bisa calming jerawat, ngurangin beruntusan, ngelembapin kulit Dan bantu memperbaiki skin barrier kalian Warna serumnya tuh soft blue Ini udah habis banget Teksturnya kental, finishnya glowing Tapi oil controlnya juga bagus Next Scarlet Acne Serum Menurut aku ini salah satu best serum buat jerawat Apalagi kalo kalian lagi breakout Banyak jerawat gede-gede gitu Ini bakal ngebantu banget Oil controlnya juga bagus pol Next Radieskin Hyaluronic Acid Ini tuh sering banget aku pake sebelum makeupan gitu Karena dia bener-bener bagus buat ngelembapin kulit Dan bisa dipake setelah exfoliating juga Minimal ingredients juga Pokoknya bagus banget dipake setelah exfoliating Next Skin House Glow Skin Serum Aku sering banget mention serum ini Karena aku suka Bisa buat mencerahkan, meratakan warna kulit Bikin glowing Pokoknya bagus banget Next Cell White Serum Ini tuh netonya cuma 7 mili Harganya agak mahal Tapi beneran bagus buat mencerahkan Dan bisa mudarin bekas jerawat juga Kalian bisa liat aja dari ingredientsnya Bagus-bagus Setau aku serum ini dari Thailand Dan udah bepong juga Jadi aman Satu lagi temennya yang aloe serum Warna hitam ini Ini juga bagus buat ngelembapin kulit Bantu ngempesin jerawat Teksturnya tuh kental Bener-bener kayak aloe vera gel gitu Lanjut ke moisturizer Cuman ada satu ini doang Yang lainnya udah pada aku buangin Ini dari Pons yang Watermelon Teksturnya gel Bisa dipakai pagi dan malam Masih ada fragrance-nya Di aku dia bantu ngurangin beruntusan Bikin cerah dan lembab juga I love it Next sunscreen ada Nivea dan Azarin Niveanya yang warna pink Aku suka Dia nggak bikin kulit jadi kusam Malah bikin kulit jadi lebih cerah Teksturnya ringan Finishnya semi-matte Kalo buat kulit oily Sebenernya lebih cocok yang warna biru ya Azarin ini sebenernya aku udah habisin banyak Tapi aku cuma simpen satu wadahnya Ini tuh sunscreen ternyaman Yang pernah aku pake Teksturnya gel Ringan Cepet meresap Cocok untuk kulit oily dan kombinasi Sayangnya isinya agak sedikit Jadi cepet abis Lanjut ke day cream Cuman ada ini Sisanya udah pada aku buangin wadahnya Pertama ada Scarlet yang acne Ini lumayan ngebantu Untuk ngatasin jerawat Beruntusan Dan merah-merah di kulit gitu Menurut aku teksturnya agak greasy Jadi kurang nyaman dipake Untuk kulit oily By the way ini beneran udah habis ya guys Sudah kosong Lanjut Scarlet day cream yang brightly Jujur aku lebih suka yang brightly ini Karena teksturnya lebih ringan Lebih nyaman dipake Dia juga oke buat ngatasin bekas jerawat Lanjut night cream Cuman ada dua ini Scarlet acne night cream Teksturnya lebih ringan dari day creamnya Jadi aku suka Teksturnya gel cream gitu Abis pake ini tuh Pagi-pagi kulit jadi lembab Glowing Dan dia juga bisa bantu Memperbaiki skin barrier Next Maggie glow night cream Aku suka banget sama yang satu ini Karena dia ada sabi white-nya Bisa bantu ngeratain warna kulit Mencerahkan Teksturnya juga enak Lanjut ada beberapa rose water Yang biasanya aku pake Sebagai campuran masker Atau lulur gitu Pertama dari Viva Jujur aku kurang suka Karena dia masih ada alkoholnya Dan kayak lebih dominan Bau alkoholnya Daripada bau mawarnya Jadi aku juga dia Bikin kering Agak keset-keset gitu Next rose water-nya Hair Boris Dia non-alkohol Lumayan bagus Buat mencerahkan Dijadiin campuran masker Juga enak Tapi menurut aku Untuk ngelembapinnya Masih kurang Dan masih ada Perfume-nya juga Tapi untuk harga segitu Menurut aku udah worth it Banget sih Ini waktu itu Aku beli di Indomaret Harganya sekitar 10 ribuan gitu Next rose water-nya Azalea Ini yang paling aku suka Dari semuanya Dia mawarnya tuh Bukan mawar biasa Terus ada Zaitun oil-nya juga Bikin kulit lebih cerah Glowing Terus juga Ngelembapinnya Oke banget sih Bisa beli di Alphamart Atau supermarket terdekat Harga offline-nya Cuman 9 ribuan Tapi kalo di Shopee Bisa 15 ribu gitu Next Buat exfoliating Tinggal tersisa Dua ini guys Scrap-scrap aku Wadahnya udah pada Aku buangin Pertama ini dari St. Eves Yang fresh skin Apricot scrub Aku baru tau Kalo scrub-nya tergolong Gede-gede gitu Jadi kurang bagus Dipake ke muka Jadi sekarang aku suka Pakein ini di badan Lumayan banget Bikin kulit jadi Halus Lembut Dan lebih cerah juga Next ada Peeling gel Dari Radiskin Peeling gel ini Lebih lembut ke kulit Daripada scrub Cocok untuk kulit sensitif juga Oke banget Buat ngangkat sel kulit Mati Kotoran Jadi nanti dia bakal keluar Kayak daki-dakinya gitu loh Minusnya Si Radiskin ini Di aku Agak bikin kering ya Next Masker wash off Pertama White lab macquard Di aku Bagus buat mencerahkan Sama ngurangin jerawat Tapi aku kurang suka Karena baunya Nyengat banget Dan agak Perih-perih panas gitu Di sekitaran hidung Next Scarlet macquard mask Ini Salah satu masker Yang cepet banget Aku habisin Padahal aku baru pake loh Favorit aku banget Aku sampe repurchase Dia bisa ngatasin jerawat Beruntusan Bikin kulit lebih halus Dan ngurangin komedo juga Next Satur Deluxe Minty Gentle Scrub Biasa aku pake seminggu dua kali aja Karena ada scrubnya ya Scrubnya lumayan gentle ke kulit Cocok buat deep cleanse Aku rekomendasiin ini Buat kalian yang kulitnya berminyak Beruntusan Kusam Dan pori-porinya besar Karena masker ini bisa bantu Ngatasin semua permasalahan itu Next Ada masker organik Yang masih aku simpen bungkusnya Dari Roromendut Dan Crustlicious Sebenernya ini yang masih sering aku pake juga sih Pertama Crustlicious yang green tea Ini wanginya relaxing banget Bisa ngempesin jerawat Ngatasin beruntusan Dan bikin kulit jadi lebih cerah Next Dari Roromendut Ini udah berkali-kali aku repurchase Masker Broto Wally-nya Ini untuk kulit berjerawat Agni Prone Skin Wajib coba masker ini Next ada total jerawat dari Eggnog Ini best total jerawat yang pernah aku coba Bisa ngempesin jerawat dalam waktu 4 jam doang Bayangin Yang aku suka dia gak bikin perih atau cekat-cekit Cuma harganya agak mahal Ini random aja aku masukin Per lip keran Aku sering banget pake lip balm-nya Lip Ice ini Gak keitung udah habis berapa piece Lip Ice harus liat ini sih Dia bikin bibir jadi lembab Tapi gak bikin Terus kalo rutin pake ini setiap hari Bibir tuh jadi makin pink Dan bisa pink permanen Percaya sama aku Dia balm-nya tuh lembut Beda sama lip balm lain Pokoknya the best banget Bisa beli di Indomaret atau Alphamart Di Shopee juga ada kok Next body care Ini dari Scarlet semua yang masih aku simpen wadahnya Ada body scrub-nya yang romansa Di aku sih dia lumayan cepet nyerahinnya Kayak 2 mingguan doang tuh udah keliatan Scrub-nya halus, lembut, wanginya juga enak Cuma yang aku kurang suka Dia tuh pas mau dibilas Kayak masih nyisain putih-putih gitu loh Lanjut ke shower scrub-nya Sebenernya udah banyak banget yang aku habisin Cuman aku masih simpen 2 ini Semua variannya tuh sama aja manfaatnya Yang ngebedain wanginya doang Yang aku paling suka sih wanginya ya Dia wangi banget Dan tahan lama Terus juga ngelembapin kulit Sama bikin cerah juga Terakhir ini random aja aku masukin Perfumenya Evangeline yang Aura Warna biru Aku udah habisin berbotol-botol Yang Aura ini tuh wanginya lebih ke fresh gitu Jadi enak banget Aku suka Nggak bikin enak Dan wanginya juga lumayan tahan lama Bisa beli di minimarket atau supermarket terdekat ya Oke jadi segitu aja Empty's Hull 2021-nya Kalau kalian keracunan pengen beli produknya juga Aku udah taruh linknya di description Jangan lupa di like Kalau suka videonya Dan share ke temen-temen kalian Bye-bye Sampai jumpa